Intro Desa Tanete memiliki luas samparan padi 400 hektare Dengan karakter sawat ada hujan, kelompok petani di Desa Tanete yang bernama Rubia Berhasil melakukan panen padi IP300, hasilnya 7-8 ton padi per hektare Di kesempatan tersebut, Menteri Pertanian mengatakan Untuk mencukupi kebutuhan beras nasional, dirinya memiliki rumus yang menjadi solusi pertanian Indonesia Yakni, Indonesia optimis tidak akan mengimpor beras Apabila pertaninya berhasil menanam 1 juta benih per hektare tiap bulannya Usai memanen padi, Menteri Pertanian berkesempatan menyemai benih padi ke lahan baru Dan berdialog dengan kelompok tani Rubia Ia juga memberikan bantuan ekskavator, mesin traktor panen padi, pompa air dan pupuk ke kelompok tani Pertama-tama kita syukuri ini sudah selatan Pak Gubernur Kepunginan, Pak Gubernur, Pak Sarul luar biasa Pak Bupati ini luar biasa Dulu di sini IP-nya 200 Dua kali panen per tahun Jadi satu kali, sekarang tiga kali Bapak Presiden selalu mengatakan Kepunginan harus hadir di tengah masyarakat Menyelesaikan persoalan masyarakat Kita lihat ini apa yang terjadi puluhan tahun Doakan kami target dua bulan ini rampung Amin Ini dua bulan, ini bendungan ini Harus rampung di tangan kami dua bulan Kami tidak ingin lebih dua bulan Yang pertama solusinya adalah diberikan ekskavator gratis dari pusat Amin Nanti saya diskusi ke Pak Bupati Yang jelas apakah satu, apakah dua Ekskavator besar, bukan yang kecil Kemudian ini nanti bendungannya insya Allah Pak Kasdam, ini Kasdam baru Energi baru Ini tanda matanya Pak Kasdam pertama di Sulsel Dua bulan selesai Ada Pak Kasdam Pak Dandi, ini tanda mata, berikan tanda mata Maros Ini harus rampung dua bulan Ini bud Kemudian Nanti Kami ingin sinergikan Maros ini Maros ini kami ingin jadikan penopang seperti Jakarta Cabo Detabek Ditopang oleh kabupaten sekelilingnya Kami ingin Makassar ini ditopang oleh Maros Kemudian Goa Takalar Ini yang menopang, mensuplai sayur Kemudian ada lidbang kami di sini Ini lidbang dibawa kami, yang di Maros Yang besar kerjanya adalah memproduksi bibit Benih dan berikan pada masyarakat gratis Itu program kami ke depan Bagaimana menyelesaikan sayur, mayur, pangan di ibu kota ini Makassar diselesaikan oleh kabupaten sekelilingnya Apa maksudnya? Pertama, biayanya murah Karena transport dekat Yang kedua, harganya pasti murah juga Berarti tidak terjadi inflasi Yang ketiga, masyarakat sejahtera di sekelilingnya Saat ini, dunia sudah percaya kita Kita sudah sosembada beras Itu janji Bapak Presiden Yang kedua, ada bonus Bonusnya kita sosembada jagung Dulu impor nilainya 12 triliun Sekarang, nol Banyak negara yang datang Dua bulan ini kami terima ada lima, enam menteri pertanian Dari berbagai negara Ingin belajar di Indonesia Bagaimana bisa sosembada begitu cepat Ketiga, bawang kita dulu impor Dulu kita impor Sekarang ekspor ke enam negara Sampai dengan hari ini Cabai juga sudah selesai Sekarang ini kami menyisir Apa persoalan petani lagi Yang harus diselesaikan dua tahun ke depan Pemerintahan Jokowi Jekah Petani puas Menurut beberapa survei Sangat puas Dan yang menarik adalah Kita menempati Urutan ke enam belas dunia Sustainable Agriculture Yang dirilis The Economist Intelligence Unit Di Inggris Itu yang lebih menarik Amerika di bawah Indonesia Indonesia urutan enam belas Amerika urutan enam belas Eh sembilan belas Itu kita harus bangga Khusus Maros Saya tahu Bupatinya Petarung Ini orang hebat Kasdamnya Kasdam baru Asternya Aster baru Oleh-oleh yang pertama Sengaja kami turun Karena ingin melihat Energi baru Aster baru Kasdam baru Dandim baru atau lama tuh? Maksudnya baru mau pindah Pak Dandim boleh pindah Kalau masih senang sini Sini aja Tapi boleh pindah Rampungkan ini Pak Kasdam yang Perintahkan Tapi Pak Dandim katanya bagus Aku dengar beritanya baik Jadi pindahnya itu berapa hektare ya? Berapa hektare apa pindahnya? Empat Empat hektare Bayangkan Dulu Kalau musim bulan November Desember Pak Ceklek Tadi aku cek Harga turun Beras Harga beras Yang IR64 Turun sampai Rp7.800 Tadi pagi Dari Rp9.100 Eh Rp9.050 Rp9.100 Turun Rp7.800 Ini tidak pernah terjadi Dalam sejarah Pertanian Indonesia Ini sudah 2 tahun Tidak ada pecaklik Dulu kalau November Ini harga Gini Karena Tiada hari tanpa panen Tiada hari tanpa tanam Tiada hari tanpa ulat tanah Ini solusi permanen Untuk Indonesia Ini kami membangun Rumus baru Untuk pertanian Kalau Indonesia Tidak mau import Harus tanam minimal 1 juta hektare per bulan Kalau 1 juta hektare Kita kali 6 Itu minimal 6 juta ton Bagi 2 Berarti 3 juta ton beras Kebutuhan Indonesia Per bulan 2,6 juta ton Ada suruh Pusat ratus Itu rumusnya Tidak huli Dengan rapat Koordinasi pangan Upaya khusus Padi Jagung Dan Kedelai Tahun 2017 Di Pendopo Kabupaten Bandung Rako tersebut Juga melaksanakan Penandatanganan Pernyataan Kesangkupan Sasaran Luas Tanam Padi Yang ditandatangani Oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan TNI Dalam rangka Gerakan Panen Raya Dan Percepatan Tanam Serentak Menteri Pertanian Melanjutkan Kunjungan kerjanya Ke Kampung Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat Di Kesempatan Tersebut Menteri Pertanian Menjelaskan Bahwa untuk Meningkatkan Luas Tambah Tanam Yang ditargetkan Kepada Provinsi Jawa Barat Kementerian Pertanian Telah melakukan Berbagai terobosan Baik Mendistribusi Bantuan Alat Mesin Pertanian Dan Perbaikan Jalur Idegasi Ataupun Skema Asuransi Pertanian Hasil Kerjasama Dengan PT. Jasindo Kalau Maso Sembada Atau Dolar Tambang Kita Capai Itu Harus Pertanian Modern Pertanian Modern Pertanian Modern Adalah Semua Unggul Bibitnya Unggul Alatnya Unggul Kemudian Hilirisasinya Unggul Yang Kita Saksikan Tadi Ini Semua Buatan Kita Bahkan Kami Punya Program Kedepan Punya Program Kedepan Semua Alat Mekanisasi Ini Dibuat Oleh Anak Bangsa Putra Putri Terbaik Bangsa Amin Amin Itu Mimpi Kita Dan Itu Gak Bisa Ditawa Target Berapa Banyak Apa Targetnya Berapa Banyak Memenuhi Kebutuhan Petanit Dipenuhi Oleh Putra Putri Terbaik Bangsa Ini Melayu Beninya Kita Sudah Dapat Ada Produksi 13 Ton Kemudian Alsintannya Kita Sudah Bupuat Bupunya Kita Sudah Buat Organik Sendiri Prioritas Bila Perlu 90% Kenapa Tidak Ada Yang Mengatakan Rusak Bahkan Dulu Penemunya Ini Tidak Dapat Royalty Apa-apa Sekarang Tahun 2015 Dapat 2,6 Milyar Mungkin Tahun Ini 5-10 Milyar Kita Hargai Mereka Mencoba Menghargai Bangsa Sendiri Kok Bangga Dengan Produksi Orang Nasionalisme Benar Ini Sudah Bagus Kan Hasilnya Bagus 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 Pak Kabupaten Banung Sudah Bisa Pak Nyerbis Sudah Bisa Pak Nyerbisnya Nyerbisnya Di Bawah Bisa Ditegaskan Soal Target Provisional Tadi 2017 Nah Target Kita 2016 Berapa Berapa Capainya Kebatkan Gak usah bertanya lagi Sekarang ini Yang kita harus Bikir Explore Yang situ Mundur lagi Kita berpikir Negara ini Merdeka Karena Optimism